yo halo guys yo welcome back to my channel Oke apa kabar kalian semua semoga sehat-sehat selalu ya oke di kesempatan kali ini paling kita bakal cuman gaca mini SDF dulu ya karena untuk NDF masih nanti wih gua udah keren banget ya jangka gua udah keren parah nih cuy oke skip skip nah disini gua udah pake akun utama tapi nanti gacanya bukan di akun utama guys nanti gacanya di akun yang ya yang nanti ya kalian lihat ya di sini kita bakal nge-gacanya itu di mini DF cuman buat nyari siao doang sih ya tapi sebelum ke gacanya mending kita bahas update-update dulu ya sebelum ke ini ya karena bakal banyak update cuy sayangnya bener memang enggak ada ya kalau ada bener pasti gue gaca sih ke challenge road silahkan kalian semua yang mau nyari 30 DB gratis plus satu tiket SSR silahkan langsung aja di skip 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 dapet 30 DB ya terus disini ada pre-endif delimation nah disini ada poin transfer update dan guys jadi disini penting banget yang kalian harus tahu bahwa kalau kalian tahu ya tiket ungu yang sekarang kalau misalkan setiap bintang-bintangnya full dapet satu tiket ya Nah sekarang kalau misalkan gak jadi 10 tiket itu dapet garansi satu SSR guys dapet satu SSR player garanti ya itu jadi menurut gue nih big update sih ya menurut gue nih berarti ada movement dari club eh tiket yang itu tuh sekarang udah kepake gitu loh udah pasti dapet gitu di 10 tiket ya dan ini menurut gue bakalan jadi eh jadi lebih bagus ya untuk di akun re-roll ya karena akun re-roll akan senang dengan update ini karena kan mereka kan gaca-gaca-gaca terus tuh di poinnya pasti update terus dong ya kan atau kayak Sultan yang udah lama gitu yang gacha doang tapi nggak pernah mikirin tuh tiket tuh Nah itu bakalan di klik-klik udah dapet SSR terus cuy jadi kalau misalnya ada 100 tiket udah dapet 10 SSR garanti ya dan menurut gue tuh mantep banget sini untuk current point ini ya cuman ini enggak tahu tanggal berapa Oh tanggal 11 tanggal 11 Juni lama banget dong wah lama banget guys berarti kalian harus simpen dulu aja lah ya jangan dipakai sekarang ya karena belum garanti cuy oke 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 waduh hutung aja gue ngeliat tanggal ya tadi gue mau pengen pake tuh ternyata ini ya ini campaign oh ya campaign kalian jangan lupa yang mission daily yang di pojok kanan itu kalian selesain ya kalau ntar ini terus bisa dari Ricardo es padas ya ah gua sempet bilang di kolom community gua ini gue izi skip ya sebenarnya bukan karena si espadas ini jelek guys tapi melainkan dia ini memang bonnya sangat gampang ya bonnya 2% nom japanis ya terus habis itu dia ada dfgk killer terus juga ada si siapa namanya ada lowball sama highball enhance itu memang bagus guys dan bonnya juga gampang banget gua nggak bilang itu jelek ya tapi kita tuh sebenarnya nggak terlalu butuh another fw ya plus eh kalian harusnya mikirnya gini guys kalau misalkan es padasnya sebelum enif aja segege ini gimana nanti pas enifnya gitu dan harusnya lebih dipermudah untuk mendapatkannya ya karena kalau untuk di Dream Festival itu agak susah gua lebih prefer nyari di debut-debut aja sih yang garanti ya nanti ya kecuali kecuali kalau memang itu unit tuh ketahuan tuh bagus banget ya kayak misalnya Cidbasan atau Reza nah itu baru tuh di luar di luar nalar kan itu harus all-in gitu loh cuman kalau misalkan untuk yang awal-awal enif tuh debut aja tuh udah gg banget guys gitu loh debut aja tuh udah bagus banget ya makanya disini banyak yang misanderson gitu loh ama es padas bukan gua bilang jelek ya disini karena gua nggak butuh fw pertama gua nggak tahu butuh fw lagi ya karena ibu tapan nyari fw lagi cuy udah banyak gino Santana Jurs juga gua lebih banyak pakai rival sekarang sama si Tsubasa kalau ngandelin es padas ya nanti agak puyeng juga cuy mungkin dia bakalan jadi GG banget pas lawan Genzo ya cuman gua ngerasa gua sebagai player yang nggak terlalu banyak spend DB di Tsubasa ini gua nggak akan terlalu all-in gitu loh maksudnya nggak bakal nyari ini es padas banget gitu karena bukan karena dia jelek lagi balik lagi ini mau enif gitu ini mau enif dan bakalan lebih gegel lagi kedepannya cuy jadi kalau dari saran gua mending kalian nanti dulu aja lah ini es padas bakal muncul lagi kok di depan gitu loh bakalan di invest nanti gitu loh dan juga juga karena dia fw ya gua sebenarnya lebih prefer kalau misalkan nanti dia bentukannya GK gitu atau kita bakal lihat yang beberapa player yang old itu di rework ya itu juga mau lihat progresnya gimana ya kalau misalkan mereka dapet 3% bon 4% bon itu kan berarti kan GG banget cuy dan menurut gua itu bakal kepake banget ya jadi menurut gua ya kayaknya sih gua bakal akun utama udah pasti nggak bakal gacha di es padas ini guys karena mereka tapi juga ada Hino ada Zino sama satu lagi Akai deh kalau nggak salah gua kayaknya nggak butuh mereka sih jadi gue easy skip sih untuk akun utama ya tapi untuk akun-akun lain gua bakal gacha karena gua butuh Zino nya sih gitu guys jadi bukan karena dia jelek ya jadi jangan misunderstanding nih karena memang sebenarnya bagus es padasnya bagus cuman gua nggak terlalu butuh banget gitu loh gachalah wisely asik Oke kita di akun utama ini di akun henshin Oke dapet strong pas ya udah dapet strong pas alhamdulillah 30.000 poin dapat 15.000 15.000 klub medal ya kayak kita di 100 besar guys henshin ya henshin 58 cuy nyesek banget gua pikir bakal 50 ya aduh di akhir-akhir ketemu sama klub kuat dari Vietnam ya itu kuat banget klubnya cuy dan selalu ketemu sama dia gue bingungnya selalu ketemu ya oke ada yang bisa dibeli-beli nggak nih nggak ada ya kayaknya cuman di value value gini doang daily gift juga nggak ada ini ini gua pikir medalnya bisa difarmi ya ternyata nggak difarmi cuy dia disini Oh iya kalian harus nyari blackball SSR ya sayang-sayang banget utamu ide gua dapet cuy Alhamdulillah kita dapet tomutsu ide lumayan abis itu blackball dreamball XSC ini essence gua saranin kalian ngambil power charge-nya sih Hino guys renges nih bagus banget cuy buat ngebegal ya ini gue juga mau pengen beli skill dribble sih Cuma nanti lebih aja leh 10 DB sayang aja sih gua mending nyari ruler step nanti di tiket-tiket SSR ya Hah paling itu aja untuk update-nya ya guys ya kalau mis kita bakal nge-review cvc juga ya jadi cvc ini menurut gua untuk cvc kali ini memang kita kepleset ketemu sama tim yang kuat banget ya jadi cvc ini memang kalian jangan bersedih berkecil hati ya karena kalau cvc ini memang harus dilihat dari seberapa tangguh tim kalian itu di cvc ya bukan seberapa jago kalian mainin game-nya gitu loh nah disini eh di top rang ini ya udah jelas sih lah orang-orang Arab semua ya Middle East Arab legend dan klub-klub China Ugo T30 cuy hebat dia bisa direng lima ya Middle East Middle East ada dua Wow Middle East dua-duanya 10 besar Italia elite 10 besar Oke nah nih kita ketemu sama terampong guys gila timnya kuat banget kita poinnya tipis deh kalau nggak salah tuh kalau nggak salah eh 16000 eh 1600-1700 ya mungkin kita emang kalah capability nya sih ya terus abis itu jokers Oke ada Rising Sun Akatsuki Kembo Rising Moon gua kira Rising Sun ASC ASC ini terkenal juga cuy NGT NGT gua tahu Easy Win Arab Legend 2 Eagle Eye Lizard Skneid Arab Hero Striker New Gate Oke New Gate New Tales Cool Cool Legend FC Wow IE Academy Italia Alia nah disini baru bentar lagi nggak bakal ngelewatin hensin ya hensin di percaya gini aduh memang perlu dibanyak diperbaikin sih ya jadi sayangnya tuh kita ketemu terampong terus cuy terampong kuat banget itu gila Garuda Muda Wow Kongres buat Garuda Muda menang lawan siapa namanya ya kalau nggak salah menang lawan eh aduh gue lupa klub Indo juga ya pokoknya Garuda Muda ketemu sama klub Indo Onse onse bukan ya OCK ya bener ya habis itu ada Tiger sefc ada starter sama indoor semaru sampingan Oke oke habis itu disini ada Oracle North Face Furious Furious itu klub perancis kita pernah ini juga Arbitis basa ini kalau nggak salah klubnya si si siapa namanya si Mota Arbitis basa nggak sih gua lupa sih Middle East Middle East banyak banget ya sama ada lagi nggak klub Indo apa gua kelewatin tadi ya GGEZ Super Latin oke lumayan sedikit ya yang masuk ke 100 besar ya cuman gua cuma mau ngasih tahu Kongres buat yang masuk ke seru pesurus besar especially juga buat henshin ya gila kita kepleset mulu cuy ini kita harus target 50 besar ya untuk henshin tapi yaudahlah nggak apa-apa Oke karena udah banyak terlalu banyak bacot ya kita langsung masuk aja ke gacanya guys ya karena gacanya kita langsung ganti akun Oke let's go Oke kita sudah masuk di akunnya ya Playmaker ini hadiah yang Nusantara League juga ya ini akunnya akun old guys jadi banyak-banyak-banyak banget player-player old-nya dan gua nggak sabar nunggu yang player old-nya itu di haa ya nanti kalian lihat ya akun akunnya ini hadiah Nusantara League sih by the way kita bakal gacanya di sini ya guys ya apa gacanya di sini ya gue pengen gacanya di sini tapi nggak bisa 100 nggak bisa tiga step kita nggak bisa gacanya di situ sini nggak bisa nyari DB lagi apa ya Aduh susah banget nyari DB ya Brai sebentar sebentar Oke kita sudah dapet tiketnya eh tiket kita udah dapet langsung ini ya eh db-nya kita gacanya tiga step aja lah ya sorry guys gue butuh banteng farmingin cuy dari 100 DB jadi 150 anjir pusing kalau kita bakal gacanya di sini ya sebelum itu kita bakal gacanya nah ini guys yang maksud gue tiketnya eh sorry nah yang ini ya Jadi kalau misalkan gua ini berarti dapet 5 SSR garanti guys jadi di setiap multi gua dapet SSR ya ini poin transfernya lumayan banget sih ya kalau yang ngumpulin ya gua lihat waktu itu dit di mana gitu lupa ada 3000 cuy 3000 berarti dikurangin nolnya ini belakangnya 300 300 SSR enjir waduh ggwp ya kita mulai dari koin transfer dulu aja lah ya let's go semoga dapet yang new-new ya gua butuh yang new-new nih di akun ini ya ikutan sepasokan ya L1 doang SSR begitu juga bbssr Aduh kita jajah SSR tiket dulu SSPSR tiket terus ntar kita gacau SSR tiket kita kumpulin aja kali ya gua ngerasa nanti bakalan kepake banget sih SSR tiket ini ya mending nanti ajalah jangan sekarang Oke kita gacau yang di sini dulu guys let's go Bismillahirrahmanirrahim semoga klub memberikan SSR yang baru-baru ya karena nih id-nya nih id-nya kebanyakan id pemain lama semua ya ntar kalian lihat deh ininya wow let's go Rainbow dua pasti dong FAYAAA kita gacau yang pasti-pasti aja karena kalau kayak Pertamina pasti pas nice nice give me fucking Fonsesca Blueno gue mau pengen main debuff oke debuff lumayan lumayan satu lagi debuff lagi sudah gacau di sini enak SSR baru-baru semua soalnya let's go lima rat lima rat step kedua habis ntar kita setelah terakhir ya Ayo tujuh SSR kasih let's go bodoh dua SSR lebih nih let's go eh kok belum let's go ikutan sebesar ikutan sebesar ikutan sebesar let's go 23456 anjir satu doang demi apa lu gua gampar lu kos itu gila udah Rainbow SS chance kalau all player dapat yang begini malah nggak mau ya anjir Itu tadi Kita bedah ya tadi ya Ada konfeti Ada chance Eh konfeti gak ada ya Gak tau deh pokoknya Udah meriah banget anjir Udah kayak acara dangdut pantura Itu udah rame banget Dikasih satu SSR doang Semoga ini yang Oke ini not bad lah Ini langka soalnya cuy Kazuo Kazuo soalnya jarang punya Skylab ya Last step Let's go Kita gaca yang garanti-garanti aja ya Oke Konfeti chance Ikut out sebasah Biasanya naturisa kasih dua nih Tadi anehnya cuma satu doang Kalau pelik banget ya Wah hanya satu doang Udah gue males liatnya Sensor jari gue Ya Allah club Nyari DB itu susah club Lu kasih double DB SSR nya boleh sih Eh kalian liat ya di player ya Ini banyak banget yang bakalan kemungkinan di O Pemainnya itu di Gajik Di Gajah Di ini ya Gila kita dapet dua ini loh Tegak banget sih Oh kita liatnya di ini ya di team ya Jadi nanti gue bisa nge-review pake akun ini ya Buat akun-akun old yang di Gajik Di Gajik Oke kita buka dari sini Nah ini ID nya Kalian liat nih Nah ini modelan begini Masao Furukawa Terus juga ada sini juga ya Shinsuke Kazami Dia gak ada Misaki ya Misaki G23 gak ada Coba G23 G23 Ya gak punya Misaki G23 cuy Gak bisa Lihat dong nanti ya Semoga nanti gue ada akun yang Misaki G23 Pemain old nya banyak banget cuy Punyanya Om Rahman ya Wah ada Hyuga ini ya Udah gue colok Semoga nanti dapet DC nya sih Wuh pemain old nya tuh Sampai ada akun DC juga cuy Hei ada Matsyama ternyata Ini banyak banget player yang Udah di HA tapi belum di HA ya Nanti kita kembangin lah ya Oke Ya segitu aja sih Cuma mau nunjukin itu aja Cuma BT nya tadi Ini di gak Oh bukan yang ini ya Yang SB ya Salah berarti gue Aduh Ya sudah lah Oke berarti segitu aja Untuk videonya guys Seputar Liputan Seputar Liputan aja Seputar ini doang ya Update doang Dan Gacha Yang 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 Pasti-pasti Tapi pasti ampas Ini Lidonol DB BT Nanti gue cari DB lagi lah Ini Kalian jangan lupa Misin yang di pojok kanan ini Kalian selesaiin ya Ini gue belum gue selesaiin Oke Oke segitu aja untuk videonya Jangan lupa komen lagi dan subscribe Kalau temen-temen yang suka Langsung aja terus di kolom komentar Oke gue tunggu kalian di video selanjutnya Pokoknya stay tune terus di channel gue Thanks for watching And see you in the next video Bye bye He lives in you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax